Pada video tutorial kali ini, akan dijelaskan mengenai Overview menu settings pada Omnichannel kontak. Menu settings merupakan sebuah fitur Omnichannel kontak di mana Anda dapat mengontrol atau melakukan pengaturan pada Omnichannel. Anda dapat mengakses menu settings dengan klik ini. Di sini Anda dapat melihat ketujuh submenu dalam settings, yaitu User Management, Agent Management, Inbox, Contact Info, Customer Survey, Ticket, Mekari Airin, API Token, dan Subscription. Perlu diketahui bahwa selain admin, supervisor juga dapat mengakses fitur settings namun terbatas pada menu inbox saja. Menu pertama pada settings adalah User Management. Di sini akan ditampilkan informasi nama, organization, nomor telpon, email, serta role. Untuk mengubah informasi, Anda dapat klik ini, dan untuk menghapusnya, Anda dapat klik ini. Untuk membuat user baru, Anda dapat klik ini. Sebagai informasi, untuk pengisian phone number, silakan menggunakan format kode negara tanpa tanda tambah. Pada akun admin, Anda hanya dapat mengubah role dan divisi pada akun yang terdaftar pada dashboard Anda. Untuk detail lainnya, harap menghubungi kontak support kami. Agent Management adalah fitur pengaturan division, agent allocation, broadcast, workload, idle rule, dan contact masking pada Omnichannel kontak. Terdapat beberapa pilihan pengaturan di sini, yaitu division. Di sini Anda dapat mengatur divisi untuk satu atau banyak agent yang dipimpin oleh satu supervisor. Anda dapat memberi nama divisi, menunjuk supervisor, agents, dan channelnya. Selain itu, divisi dapat membantu Anda untuk meng-assign secara otomatis ke divisi tertentu setelah mengirimkan pesan broadcast. Agent Allocation merupakan fitur untuk memilih cara atau proses assign room chat baru ke agent-agent, dan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dapat tidaknya agent melakukan takeover chat dan assign room ke agent lain. Terdapat juga fitur on atau off auto agent allocation dan custom agent allocation. Broadcast. Di sini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akses agent untuk melakukan broadcast. Selanjutnya adalah workload. Di sini Anda dapat membatasi jumlah conversation untuk setiap agentnya dengan mencentang toggle ini. Setelah Anda mencentang toggle tersebut, maka akan muncul dua pilihan di mana Anda dapat langsung mengatur limit untuk semua agents atau mengatur limit untuk agents tertentu. Apabila Anda memilih semua agents, maka Anda dapat centang all agents dan atur limit percakapan. Kemudian klik ini untuk langsung menyimpan perubahan. Namun, apabila Anda ingin mengatur workload pada agents tertentu, maka akan muncul tampilan berikut setelah Anda memilih specific agents. Klik select agents untuk dapat melanjutkan. Tentukan target agents yang Anda inginkan dengan klik tombol berikut. Untuk dapat memudahkan Anda dalam mencari nama agents, klik filter, lalu tentukan nama agents berdasarkan divisi yang sesuai dengan agent yang bersangkutan, dan klik apply filter. Selain itu, Anda juga dapat menghapus nama-nama agents dari daftar dengan klik tombol berikut. Apabila nama-nama agents telah dipilih, klik done. Selanjutnya, isikan setiap limits pada kolom enter limits berikut. Apabila jumlah limits pada setiap agent adalah sama, maka Anda dapat klik apply limits to all agents. Apabila Anda memasukkan limit sebanyak 15, maka agent hanya dapat menangani 15 chat. Dan jika agent sudah memenuhi limit tersebut, maka pesan baru yang masuk akan diarahkan ke agent yang masih memiliki limit pesan dengan status online. Dan apabila limit agent sudah memenuhi kapasitas, maka chat akan ditugaskan kembali ketika limit agent sudah tidak dalam kondisi penuh. Jika semua proses sudah selesai, klik di sini. Lalu terdapat idle rule yang berfungsi untuk mengelola chatroom yang belum dapat dilayani karena tingginya trafik percakapan. Di mana, apabila agent tidak merespon chatroom pada waktu idle period yang sudah ditentukan, maka chatroom tersebut akan di-assign ke agent lainnya. Untuk mengaktifkan fitur ini, Anda dapat centang toggle ini dan isikan idle period. Kemudian terdapat contact masking. Anda dapat mengaktifkan contact masking, yaitu fitur pendukung privasi di mana Anda menyamarkan nomor telpon customer Anda dari agent-agent yang sedang menjawab atau agent-agent yang berada pada divisi yang Anda pilih pada pesan tersebut. Inbox adalah fitur dalam menu settings yang dapat diatur oleh supervisor dan admin. Menu ini berfungsi untuk mengatur autoresponder, office hours, templates, tags, dan autoresolve. Autoresponder, merupakan pengaturan template untuk menjawab chat otomatis di saat dan di luar jam kerja. Anda dapat menuliskan template pada kolom berikut, pastikan fitur dinyalakan dengan tombol on atau off pada tombol ini. Office hours, Anda dapat mengatur waktu kerja dan waktu libur perharinya pada menu ini. Sesuaikan zona waktu dengan lokasi Anda. Templates, menu ini memberikan Anda kemudahan untuk membalas chat dengan menuliskan command dan mengeluarkan balasan chat template sesuai dengan isi chat dari customer. Anda dapat menambahkan template baru di sini, tuliskan command dari template dan isi chat template. Untuk penulisan judul template tidak dapat menggunakan tanda spasi dan Anda bisa menggunakan simbol underscore sebagai alternatifnya. Selanjutnya adalah text, merupakan tagar yang digunakan untuk kemudahan kategori dalam setiap chat yang masuk. Autoresolve, merupakan fitur yang membuat sebuah room chat terselesaikan secara otomatis dalam jangka waktu tertentu dengan syarat customer tidak merespon pesan terakhir dari agent. Centang bagian ini apabila Anda ingin mengaktifkan autoresolve untuk fitur pesan dan ini apabila Anda ingin mengaktifkan autoresolve untuk fitur komentar. Setelah diaktifkan, maka Anda dapat memilih untuk mengatur autoresolve ke semua channel atau channel tertentu. Apabila Anda memilih all channel, maka Anda perlu mengatur inactivity period atau periode tidak aktif dari percakapan yang dilakukan. Dalam hal ini, Anda dapat menghapus serta mengedit inactivity period atau channel. Namun, apabila Anda memilih specific channels, maka Anda perlu menentukan channel terlebih dahulu dengan klik select channel seperti pada tampilan ini. Kemudian, centang channel yang ingin Anda pilih. Untuk dapat memudahkan Anda dalam mencari nama channel, Anda dapat mencarinya pada kolom pencarian di sini. Jika proses pencarian nama channel telah selesai, maka klik done. Selanjutnya, atur inactivity period atau periode tidak aktif dari percakapan yang dilakukan pada specific channel yang telah dipilih. Kemudian, di sini Anda juga dapat mencari atau menambahkan tag baru untuk diterapkan ke seluruh autoresolve rooms. Apabila Anda menambahkan tag pada autoresolve, lalu menghapusnya dari menu tag dan autoresolve, maka tag tersebut akan terhapus namun tetap berada di room yang lama. Room yang lama tidak akan terselesaikan sampai agent mengirimkan pesan setelah admin mengaktifkan autoresolve, yaitu selama pesan terakhir dari pengguna tidak melebihi rentang waktu yang ditentukan. Room tersebut akan terselesaikan apabila agent mengirimkan pesan ke dalam room, tetapi agent sudah tidak lagi berada di dalam room tersebut dengan kondisi pesan terakhir masih didistribusikan ke agent. Apabila Anda menggunakan Resolve All Expired Channel, maka customer tidak akan menerima survei. Pastikan keseluruhan data telah benar, lalu apabila proses pengaturan autoresolve telah selesai, maka klik Save Changes untuk menyimpan perubahan. Lalu Contact Info. Di sini Anda dapat menambahkan field baru pada kontak. Perlu Anda ketahui bahwa penambahan field contact tidak dapat diedit dan dihapus kembali. Selanjutnya adalah Customer Survey. Fitur ini berfungsi untuk mengatur C-SAT, CES, dan NPS pada omni channel kontak Anda. C-SAT adalah Survey Skor Kepuasaan Pelanggan atau CSAT yang idealnya dikirim saat Anda ingin melihat seberapa senang klien dengan tindakan yang diambil bisnis Anda atau aspek tertentu dari produk atau layanan Anda. Di sini Anda dapat terlebih dahulu mengatur pengiriman survei pada channel secara keseluruhan dengan klik ini, lalu pilih Select All Channels. Atau Anda juga dapat memilih channel tertentu dengan klik ini, lalu tentukan channel-channel yang Anda inginkan dengan mencentang toggle ini. Setelah mengatur channel, Anda juga dapat mengatur pertanyaan dan jawaban survei serta pertanyaan follow up, lalu pada halaman sebelah kanan Anda dapat melihat preview survey Q&A terkait C-SAT yang nantinya akan dilihat oleh customer Anda. C-SAT adalah Skor Upaya Pelanggan. C-SAT menunjukkan metrik layanan yang mengukur seberapa banyak upaya yang dilakukan pelanggan untuk berinteraksi dengan bisnis Anda. Apabila Anda memilih C-SAT, Anda dapat klik ikon segitiga berikut, lalu pilih semua channel dengan centang Select All Channels atau channel tertentu dengan pilih Select Channel. Setelah proses pengaturan channel selesai, Anda dapat membuat pertanyaan, mengatur skala berdasarkan metrik, dan menggunakan fitur pertanyaan follow up. Untuk pertanyaan follow up C-SAT, terdapat pilihan pertanyaan lanjutan untuk setiap penilaian berdasarkan skala minimum dan maksimum apabila Anda mencentang toggle ini. Lalu pada halaman sebelah kanan, Anda dapat melihat preview survey Q&A terkait C-SAT yang nantinya akan dilihat oleh customer Anda seperti berikut. NPS adalah Net Promoter Score, digunakan sebagai proksi untuk mengukur kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan produk atau layanan perusahaan dan loyalitas pelanggan terhadap merek. Apabila Anda memilih NPS, Anda dapat klik ikon segitiga berikut, lalu pilih semua channel dengan centang Select All Channels atau channel tertentu dengan pilih Select Channel. Setelah proses pengaturan channel selesai, Anda dapat membuat pertanyaan custom, skala jawaban, dan pertanyaan follow up. Untuk pertanyaan follow up NPS, terdapat pilihan pertanyaan lanjutan untuk setiap kategori penilaian berdasarkan customer yang merespon kurang suka, pasif, atau mendukung produk Anda apabila Anda mencentang toggle ini. Lalu pada halaman sebelah kanan, Anda dapat melihat preview survey Q&A terkait NPS yang nantinya akan dilihat oleh customer Anda seperti berikut. Setelah mengatur tipe survey untuk customer, Anda dapat membuat survey greetings untuk mengarahkan customer dalam pengisian survey dengan membuat kalimat penutup, judul survey, dan pesan terima kasih pada kolom-kolom ini. Lalu pada halaman sebelah kanan, Anda dapat melihat preview berikut. Pada kolom page, klik thank you page untuk melihat preview dari survey greetings. Setelah itu, pilih metode pengiriman survey yang Anda inginkan berupa automatic, yang berarti survey akan terkirim secara otomatis saat pesan terselesaikan, dan manual, yang berarti survey akan menjadi opsional saat pesan terselesaikan. Selanjutnya, apabila semua proses pengaturan survey telah selesai, maka klik save changes untuk menyimpan perubahan. Kemudian, ticket merupakan fitur yang dapat di-custom untuk mengintegrasikan dengan sistem CRM, namun untuk auto-ticketing omni-channel kontak dengan kontak CRM dapat diaktifkan dari menu properties di CRM, dan tidak perlu mengaktifkannya dari dashboard kontak chat. Selanjutnya adalah, mekari Ayrin. Kini, Anda dapat menyesuaikan tone penulisan pada saat mengirimkan pesan ke pelanggan yang sebelumnya dapat dilakukan pada halaman chat omni-channel Anda. Tone penulisan ini terdiri dari formal, yang berarti kalimat akan menjadi formal, semi-formal, yang berarti kalimat akan menjadi semi-formal, serta friendly, yang berarti kalimat akan menjadi lebih ramah. Selanjutnya, terdapat API token, di mana Anda sebagai admin atau supervisor dapat melakukan generate API token. Kemudian, Anda dapat menggunakan API token tersebut untuk keperluan integrasi. Klik di sini untuk menghasilkan token API Anda atau untuk melihat dokumentasi API kami, lalu Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Anda juga dapat melihat tanggal kedaluarsa token yang Anda miliki. Selanjutnya, apabila Anda ingin melihat token yang Anda miliki, klik Show token, dan apabila Anda ingin menyalin token tersebut, klik Copy. Selain itu, di sini juga terdapat refresh token yang berfungsi sebagai auto-refresh apabila token yang Anda miliki telah mengalami kedaluarsa dalam durasi 1 tahun. Tab pengaturan terakhir adalah Subscription. Di sini, Anda dapat melihat informasi per case history terkait transaksi pengisian saldo Unique Visitor dan WhatsApp Conversation Balance. Demikian penjelasan mengenai overview menu settings pada Omnichannel Kontakt. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.